Merdeka 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 Selamat hari kemerdekaan ya sahabat medkom Yang ke-27 ke-74 Becul Kemerdekaan Indonesia Ini ada Olga Hagata Dan juga Otong Setia Budi Kita bakal nemenin sahabat medkom Bakal seru-seruan di hari kemerdekaan ini ya kan? Free gitu kan kemerdekaan free Ini juga enaknya disini ya suasananya Aduh ada semilir-semilir air Lo tau gak ini dimana? Matang gak tau pak Kita lagi di Novotel nih Novotel Mangga 2 Square Lokasinya enak kita begitu masuk langsung disambut sama kolom renangnya Wah kalo nyantai-nyantai mah seru banget disini sobat medkom Banget banget Eh tapi jangan lupa Apa? Subscribe medkom.id Oh iya? Di Youtube Channel Dan juga komen dan juga like ya Ada dimana lagi ya? Ada di Instagram Ada di Facebook Terus juga kalo misalnya pengen liat websitenya Itu ada di medkom.id Ah lama banget nih kita harus Kita sambut saja bintang tamu kita kali ini nih Oh iya dong Kita kedatangan tamu Bukan orang Indonesia Cuma dia sangat cinta Indonesia Iliya 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 Hiroki dan Hiroki Gato! Hai Merdeka! Merdeka! Biasanya tuh di Amerika, Independence Day ngapain tuh? Kadang-kadang kita main game seperti ini yang Sack Race, kalau bahasa Inggris Balap karung Oh, tug of war Oh, tarik tambang Ada beberapa Oh, ada beberapa yang sama gitu ya Kalau di Jepang gimana? Kalau di Jepang tuh gak ada Independence Day Oh iya iya Jadi ya biasanya kalau ada acara-acara kita berdoa Oh Lebih religius ya Ini karena berhubung lagi hari kemerdeka Indonesia Jadi kita pengen ngajak main nih hari ini ya Lomba ya Seperti biasa lah, 17an Indonesia tuh lomba Terus aja, lomba-lomba Bisa di, main yuk Serdi sama Hiro pilih mau sama siapa? Pasti yang ganteng dong Begini aja Oh iya, begini aja ya Tapi harus ada jurinya nih, wasit-wasit Oh iya, Dewan Juri Gimana Dewan Juri Gimana Dewan Juri nya? Halo, halo Tampak pertama adalah Kalau ini udah familiar dong Lihatnya ada kelereng dan ada sendok Jadi kalian Sudah dibagi jadi dua tim ya Nah, nanti kalian akan Menjepit sendok ini di mulut ya Eki ya Dimakan Eh dimakan Jadi kelereng nya disiap Kalian putus di sini Oke, jadi ini harus seimbang Dan kalian akan bergantian dengan pasangan kalian Contoh, contoh Gampang, gampang ya Jadi pengen, langsung aku begini ya Langsung aja ya Eh kita bikin nama tim dong CID gitu Hero sama Olga jadi apa namanya? Siapa yang mau gampang? Hirolga Apa namanya? Agen Dio Oh Dio Dio Oke, Dio melawan Hirolga 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 Pokoknya yang menang adalah yang paling cepat, memasukkan cupid ke dalam botol dengan benar ya, jadi gak boleh jatuh. Hiro, 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 Hiro. Ayo, Hiro, 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 Hiro. Gapapa, bisa dibelong. Siapa tau? Ayo, Hiro, Ayo, Hiro, kamu bisa dibelong. Kok bisa sih? Bisa, bisa, konsentrasi, konsentrasi. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Mana sempit aku? Jenis. 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 Selisi waktu tadi kira-kira ada kali 10 detikin. Terima kasih, sedikit lagi Di penangan oleh tim Hero Dan jam terakhir adalah Ini game yang paling sering dilakukan Yang paling sering dilakukan sama kita-kita kalau lebih 17-an Apalagi kalau bukan balap karu Balap karu Tapi sebenernya balap karu kali ini kita kok di dalam Pakai helm biar safety Biar safety Let's Go Oga 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 No Gimana ini Oke cukup Gimana bisa gak Belum juga nyampe Oke Oke Dipur No Nah, nggak apa-apa, tetap semangat. 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 Semangat, semangat. Ayo, let's go, let's go. We can win. Ah, habis jatuh, ya ampun. Harus tanam seram. Wow. Terus tanam kesian banget, habis jatuh. Oh terkapar. Gak boleh makan yang kalah. Kumpul dulu ya? Boleh ke 3K? Sam bulan, sam bulan. Jadi itu baru satu web, tapi kos-kosannya udah lumayan ya. Gak kebayang kalau yang emang lambat 17-an. Maka yang berat yang jantung ya. Iya betul. Tapi selamat kita kasih selamat lagi. Thank you, thank you, thank you. Selanjutnya kita pengen belajar dari mereka. Kan bisa jadi guru. Iya jelas. Nah juga Hiro kan masih kos-kosan. Hiro kan nyanyi pernya bahasa Indonesia. Belum sekali. Kita pengen belajar nih. Pertama kita belajar dari Pak Guru dulu kali ya. Pak Guru. Ada ngasih Pak Guru bahasa Inggris. Yang susah banget atau sering banget salah diucapin sama orang Indonesia. Pengucapan? Pengucapan. Jadi A yang ada suara A yang ada di BAT. 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 Take a BAT. A. Harus A. Begini. Ya. Bukan E. Like happy birthday. Tapi H. Happy birthday. H. Happy birthday. Lihat langsung. Lihat langsung nih. Biasa di Instagram nih. Apalagi TH. Terus. Itu gimana caranya? Teru. ZOOO. ZING. 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 Jadi enak kalo kalo gapapa. Lidahnya keluar gapapa. Tidak tau ya. Harus süat. Justru. Tidak tau ya. Tidak tau. Terupper. Cepat amok. Ver Research. Ver BCah. Ayo 1,2,3. Verst3. Ajarin kita bahasa Jepang dikit dong. Oke, bahasa Jepang. Nah, kesalahan yang sering orang Indonesia. Lakukan. Lakukan. Samurai. Samurai. Samurai itu... Pedang kan? Orang Indonesia itu sering mikir samurai itu pedang. Nah, emang pedang kan? Orang itu orang. Oh, orangnya tuh samurai. Orang itu sebutnya samurai. Bukan ininya. Kalau ini apa? Ini katana namanya. Oh, katana. Oh, ini katana. Oh, iya. Night. Katana ya? Iya, katana ya. Satria. Satria. Nah, kalau samurai itu apa? Samurai itu orangnya. Orang yang pakai katana. Orang yang pakai katana. Oh, bagus. Ya, seringga. Lihat dong, ini samurai saya ini. Gak ada kayak gitu. Oh, kecuali ini samurai saya. Gak ada juga. Artinya apa tuh kalau di Indonesia ini? Apanya? Ini samurai saya itu jadi artinya apa? Dia itu melindungi aku. Atau sering orang Indonesia itu bilang. Mosi-mosi. Mosi-mosi itu translate dari halo. Halo. Tapi itu digunakan hanya untuk telepon doang. Iya. Kalau ketemu langsung gak boleh ya? Mosi-mosi. Gak ada. Mosi-mosi. Gak ada. Kalau langsung gimana? Konnichiwa. 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 Kami gak tau. Haro. Oh, karena adanya ngomongnya. Haro-haro. Arigato, arigato. Ya, kira ya. Kami kita lanjutin aja ke dalam nih. Kayaknya ngobrol-ngobrolnya. Biar lebih dalam nih. Oke, oke. Indonesia. Indonesia. Masih bareng. My Teacher, Mr. B dan juga Hiro-san Ayo, onegaishwaaaas Kita sekarang lanjut ngobrol-ngobrol oleh Sobat Medkom ya Oke Sudah berapa lama nih ngomong-ngomong di Indonesia? Sudah 6 tahun Kalau Hiro-san? Saya 5 tahun 5 tahun? Wow, cukup lama nih Hampir sama kita ya? Hampir sama Barengan terbangnya kayaknya nih dari negaranya masing-masing ya Tapi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga Kalau Hiro itu kan tadinya berawal dari belajar bahasa Indonesia kan? Hai Dari Tokyo Dari Tokyo Kenapa? Jadi kayak banyak bahasa yang masih pelajari Indonesia yang dipilih Kenapa bahasa Indonesia? Jadi untuk S1 saya ambil sastra Indonesia Wow Itu di Tokyo? Itu di Tokyo Alasan kenapa? Karena saya diajari teman Teman itu sangat cantik Wow Aku mau satu kelas sama dia Nah itu alasannya Orang Jepang ya Itu orang Jepang Lagi-lagi wanita ya Lagi-lagi wanita ya Selalu ya Untuk belajar bahasa asin itu selalu ada urusan Dengan perasaan gitu ya Iya Yang itu tadi sih Kenapa dari sekian banyak gitu Maksudnya memang awalnya dari perempuan Iya Cuman Kak tetap berlanjut gitu Karena awalnya sebelum ke Jogja Suka Indonesia karena batik dan gamelan Karena saya main musik juga kan Jadi gamelan dan batik Tapi setelah ke Indonesia Setelah tinggal di Jogja Kebetulan orang-orang yang saya ketemu di Jogja Itu baik semua Oh iya pasti Jogja tuh ramah-ramah Orang-orangnya Tapi orang Indonesia dulu Kerta baik ya Menyambut hangat kita Kalo Mr.D sendiri gimana nih Awal bisa tiba-tiba Meluncur ke Indonesia nih So dulu aku Rencanakan tetap di Indonesia Mungkin 5-6 bulan aja Terus Akhirnya sampe 5 tahun mungkin 5-6 tahun mungkin Berarti emang cinta ya Cinta ya Kenapa tuh bisa cinta sama Indonesia Apa yang menarik itu Keramah Keramahan gitu Dengan orang Indonesia mas ya kak Orang Indonesia Aku bisa belajar banyak dari itu Aku bisa belajar bahwa semua orang harus sabar Bahagia dan syukur Ya sabar dan bahagia ya Ngerimo gitu ya orang sini kayaknya Ngerimo Tapi sejauh ini tinggal di sini ya Ini aku juga pengen nanya masalah makanan Makanan favorit ya Makanan Indonesia nih Menurut versinya Mr.D Makanan Makanan Kalau masalah itu banyak kebetulan Semuanya ya Makanan favorit Makanan favorit aku Aneh aku selalu bilang tempe Karena di Amerika jarang makan tempe Setuju Ya yang makan tempe cuma biasanya yang vegetarian gitu Orang vegetarian Jadi tempe menduan Tempe Tempe orek Apapun yang tempe aku suka banget Padahal bahasa Inggrisnya gak ada ya tempe ya Tempe 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 Wow Harusnya bangga ya kita bisa makan tempe tiap hari tuh Sobat Medkom Kalau tempe goreng di Jepang ya Satu piring itu 80 ribu Wah Wow aku Mendadak miskin Mendadak miskin 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 Kalau hero paling suka apa? Makanan favorit Aku sangat setuju sama Mr.D Soal tempe Tapi selain tempe Budak keras ya Oh Jogja Awalnya di Jogja ya Oh Budak tuh manis-manis gitu ya Iya sama apa Suka pedas gak? Suka pedas Suka manis Tapi lebih suka manis sih orangnya Makanannya Orangnya jelas lah Indonesia yang manis-manis ya Makanan kesukaan kita udah tau Terus tadi juga alasan kenapa Cinta sama Indonesia kita udah tau Nah yang akhirnya bikin bertahan Dan kedepannya pengen lanjutin apa yang kita belum tau nih Nah saya penasaran juga sih Karena 5 bulan atau 6 bulan kan rencananya kan Itu sejaknya 5 tahun Itu kenapa? Kenapa ya? Jadi waktu itu Aku rencanakan 5 bulan, 6 bulan Tapi aku pikir Oke gara-gara Bukan gara-gara Karena aku disini Aku belajar aja You know Buat apa Aku disini Coba belajar aja Belajar budaya Belajar bahasa Terus Setelah udah mulai belajar bahasa Buat apa Belajar dikit doang Jadi aku terus menerus Dan kemudian Semakin belajar Semakin mau tambah Memperbaiki Yang tau Gak mau cuma conversational doang Sombong amat Dan setelah itu Setelah satu tahun Nah bukan Tiga tahun Aku mulai accountnya di Instagram Terus setelah itu Harus memperbaiki lagi Jadi Kalau kamu nonton video aku yang dulu Beda banget dengan yang sekarang Sekarang lebih fase ya Ya Jadi Waktu itu aku harus tulis Semuanya Dan kemudian baca Semuanya aku gak bisa mengucapkan Gimana-gimana Memperbaiki Jadi Sekarang ya udah jadi Dan kemudian Gimana Seperti Aku terlalu Terlalu Cinta Terlalu 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 Gak bisa Mau belajar lagi Sekarang mau belajar bahasa Sunda You know Bahasa Sunda You know Siak Adeo Wow Pangek 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 Ini mah Tete-tete Sunda Langsung Aku mau ngejarin 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 Nah kalau hero gimana Ya kalau aku sih Memang saya sekarang mulai Bukan sekarang main musik Jadi emang dari dulu Di Jepang juga sudah mulai kalen Di dunia musik Awalnya yang reto ya Awalnya yang reto Jadi 2008 Saya mulai nyanyi di Jepang Terus 2010 Saya sempat keluarin satu album Di Jepang Ini gak laku-laku Oh Gak laku-laku Jadi akhirnya Tahun 2014 Saya pindah kesini Itu ada nasehat dari Tantri Kotak Waktu itu Tantri? Tantri Kotak Jadi dia bilangnya Sepertinya kemampuan yang hero punya Itu lebih bersinar di Indonesia Daripada di Jepang Dia bilang gitu Kenapa kamu gak pindah kesini Karena belum ada orang kayak kamu Dia bilang gitu Oh iya Terbukti ya Terus aku percaya kata dia Terus pindah kesini Dan Benar karir saya itu Lebih bersinar disini Daripada di Jepang Jadi Ya merasa stuck Itu mungkin sama Jadi karena saya Udah mulai berkarir disini Banyak yang terima karya saya Ya udah Saya lanjutin disini Awww Kita dua-duanya Bilang stuck Tapi gak secara negatif Ya 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 Cinta namanya kan Awww Awww Tapi untuk Mempelajari bahasa asing Bahasa Indonesia Setuju gak Lebih mudah tuh Belajar dari Lirik lagu Oh Kalau saya sih Ya karena main musik ya Jadi Saya Sering dengerin musik dulu Dulu Dengerin Lagu-lagu Iman Fals Atau Dewa Gigi Ungu Leto Tulus Mungkin saya belajar banyak Dari musik juga sih Misalnya juga kan Konten di Instagramnya kan Udah mulai Nyanyi-nyanyi ya Apakah kamu kemarin lagu Tulus Ternyanyi juga nih ternyata Tapi Kalau lagu Agak baku ya Jadi Dulu Agak susah Sekarang udah lebih Gampang buat aku Karena Kau Daripada kamu Ya Ya Pasas Asta Puisi Sinonim-sinonimnya ya Jadi sekarang udah bisa lebih Dulu Sedikit susah Tapi sekarang Udah Iya Apa nih lagu yang Temankan album Translate Ada macam-macam Terakhir udah Ariel Ariel Noah Ariel Noah Oh yang Jadi di Jepangin kan lagunya Di Jepangin Oh Moshimomata Itsuka Bokra ga deau nala Onegai Dakara Mo Nani mo Kikarai De Kino Made Koko Niatta Kimie No Ai Wa Oki Zali Niste Kita Kira Wuuu Terlalu 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 Selanjutnya di Indonesia mau ada planning apa nih? Kalo project dari Mr. Lee Jadi, sama perusahaan aku di Inggris hari ini, aku sudah mulai program baru namanya Improv English. Jadi, cara acting yang namanya Improvisasi. Aku pakai itu sebagai cara untuk belajar bahasa Inggris. Lebih buat orang Indonesia bisa menaikkan kepedaan. Karena itu memang masalahnya biasanya buat orang Indonesia. Bukan gak tau grammar, bukan gak tau vocab, tapi gak terlalu pede untuk ngomong. Karena kita tuh di sini di bully tau kayak misalnya. Gak salah seorang Inggris deh loh gitu. Tapi di bully satu sama lain ya. Bukan dari luar. Bukan kita yang bully ya. Kalau Hero apa rencananya ke depan? Rencananya ke depannya saya lanjutin kali dari entertainment dan musik juga di sini. Dan mungkin bikin album kedua. Karena album pertama udah dililis tahun 2017. Waktu itu. Eh udah 2 tahun. Jadi mungkin mulai produksi lagi album kedua. Dan tetap aja sih pengen jadi jembatan antara Indonesia dan Jepang. Di album kedua itu planningnya ngajak musisi siapa nih di Indonesia? Planningnya maunya ya. Maunya semua lagu itu mau ajak kolaborasi. Wow. Menarik, menarik. Ya maupun musisi Jepang juga. Atau musisi luarin kalau mau kolaborasi ya ayo gitu. Cuman lebih fokus ke musisi-musisi Indonesia yang selama ini saya bekerja sama. Mungkin ajak lagi untuk bikin lagu bersama. Kayak-kayak Tulus gitu-gitu. Udah ada bocoran belum satu nama yang kira-kira udah fix nih bakal diajak kerja sama? Karena Tulus tuh sahabat saya. Jadi saya pengen ajak dia sebagai partner. Dan juga mungkin tantri kotak kali ya. Karena dia yang ajak saya datang ke Indonesia. Jadi pengen kerja sama dengan kotak juga sih. Mantap. Sebagai penutup kali si Hiro kita suruh nyanyi kali ya. Boleh dong. Kita pengen denger langsung dong. Ini lagi. Ini apa Ron itu? Boleh? Bahasa Jepang aja ya. Bahasa Jepang boleh. 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 Kita bertemu